PSSI dan PT Liga Indonesia Baru telah meresmikan regulasi baru Liga 1 musim 2023-2024 dengan format berbeda dari musim sebelumnya. Liga kasta tertinggi musim 2023-2024 akan diikuti oleh 18 klub yang sama dengan musim lalu karena di Liga 1 2022-2023 tidak menggunakan sistem promosi ataupun juga degradasi. Nah, salah satu perbedaan yang paling mencolok adalah soal format Liga yang akan menggunakan sistem baru. Liga akan dibagi menjadi dua seri, yaitu Regular Series dan juga Championship Series. Regular Series akan dimulai pada 1 Juli 2023 dan akan berakhir 24 April 2024. Masing-masing klub menyelesaikan 34 pertandingan dengan sistem Double Round Robin alias kandang dan tandak. Dalam format ini, juara kompetisi tidak lagi akan ditentukan oleh klub mana yang bertengger di pucu kelas men. Empat tim teratas di kelas men Regular Series akan kembali bertanding di Championship Series yang rencananya dimulai 4 Mei sampai 26 Mei 2024 dengan sistem knockout dual leg kandang dan tandak. Tim yang berada di posisi pertama kelas men Regular Series akan berhadapan dengan tim di posisi keempat, sementara tim yang berada di posisi kedua akan menghadapi tim yang berada di posisi ketiga kelas men Regular Series. Pemenang di sistem knockout akan bertanding di luar final yang rencananya digelar di stadion utama, gelar Bung Karno. Tim yang masuk Championship Series akan dapat slot di AFC Club Competition 2024-2025. Hal ini disambut positif oleh manajemen Persit Bandung. Pasti ada plus minusnya lah, misalnya posisi nomor satu sudah terlalu jauh, kayak misalnya NU City sekarang sudah ketahuan juara padahal masih ada bergabungan. Dan kalau misalnya kita di posisi tiga seperti tahun lalu, sebenarnya masih ada kesempatan untuk memperebutkan juara satunya. Jadi pasti secara sistem kompetisi ada plus minus, tapi secara tontonan pasti jauh lebih menarik. dikarenakan tadi juaranya belum ketahuan sampai dengan Bapak Championship. Selain itu, kuota pemain asing yang semula tiga pemain asing bebas plus satu legion Asia, kini berubah menjadi lima pemain asing bebas plus legion asing Asia Tenggara. Regulasi ini dinilai positif oleh manajemen Persija Jakarta. Kita tim, jumlah pemain lokal yang ada di lapangan akan berkurang dengan adanya regulasi nama pemain asing ini. Tetapi di sisi lain dari segi kualitas dan dari segi level persaingan, ini menjadi lebih baik untuk pemain lokal. Dengan jumlahnya semakin sedikit, tentu saja pemain lokal yang bertanding itu adalah pemain lokal yang betul-betul memiliki kualitas. Pada musim depan, PT DG Indonesia baru juga berencana menggunakan video asisten referee atau FAR di pertengahan musim Liga 1 2023-2024. Madika Utama, Iman Firman Syah, Jakarta.